Intro Hai geng, kembali lagi bersama GonoFan Jadi di video hari ini mari kita bahas lagi mengenai informasi terbaru dari CODEM season 2 Yang saat ini test server season 2 versi Garena telah dirilis Jadi untuk kalian yang pengen download bisa cek linknya di komentar Dan di dalam file game test server baru ini telah ditemukan karakter legendary dan senjata legendary baru Dan beberapa informasi menarik lainnya Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai habis geng Jadi langsung aja kita mulai dari informasi yang pertama yaitu mengenai karakter legendary baru Yang kemungkinan akan dirilis di season selanjutnya adalah karakter DEM Yang saat ini intro lobby karakter legendary DEM juga telah ditemukan di dalam file game Namun untuk tema atau desain karakternya masih belum diketahui Dan dia juga kabarnya akan keluar dengan legendary melee baru bernama Spear Royalty Tapi sayangnya untuk saat ini masih belum banyak informasi yang bisa kita dapatkan mengenai bentuk atau desain melee baru ini geng Dan kalau kita artikan namanya ke bahasa Indonesia artinya tombak kesatria Jadi kemungkinan kira-kira bentuk legendary melee baru yang terlihat seperti ini Dan ingat ya gambar yang gue tunjukkan di video ini hanya sebuah konsep bukan tampilan resmi melee legendarynya Jadi pasti akan berubah lagi bentuk desain dan tampilannya saat dirilis resmi nantinya Sedangkan untuk senjata legendary baru yang telah ditemukan di dalam file game adalah legendary DLK33 Legendary Fennec, legendary AK47 dan legendary Prestige AK117 Jadi itu dia semua senjata legendary baru yang akan keluar di season 2 Dan kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya yaitu mengenai senjata baru yang telah ditemukan di dalam file game senjata mythic Yang kemungkinan berjenis Assault Rifle dengan kode nama TAP-19 Dan untuk bentuk versi dasar senjatanya juga masih belum diketahui Karena kode nama yang tidak ditemukan di senjata Call of Duty versi manapun Dan kemungkinan bisa jadi TAP-19 ini dirancang oleh CODEM sendiri geng Karena itu gue belum bisa ngasih lihat gameplay atau bentuk tampilan senjata barunya ke kalian untuk saat ini Dan senjata baru ini diperkirakan rilis di season 2 atau season 3 Dan terdapat juga mode baru yang gameplay terlihat mirip dengan CODEMO 3 Dimana semua player akan dilengkapi dengan sebuah jetpack yang bisa digunakan untuk sedikit berjalan di sisi tembok Serta dapat melompat lebih tinggi jika kalian menahan tombol lompatnya Dan kalau menurut gue mode baru ini pasti akan menjadi sangat menyenangkan Karena kita bisa merasakan experience movement dari CODEMO 3 di Call of Duty Mobile Dan bagaimana pendapat kalian mengenai mode baru ini geng? Coba beri pendapat kalian di kolom komentar Dan mungkin segitu aja video gue kali ini geng Jangan lupa subscribe, berkelan gak tinggal informasi seputar CODEMO 3 lagi dari gue Dan nyalakan lonceng notifikasinya juga geng Berkelan dapat notif kalau gue upload video baru seputar CODEMO 3 lagi Dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan di share juga geng Oke, thanks for watching, sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax